Halo guys, balik lagi jadi kita kali ini mau cari duit gold bar bagaimana cara cari duit atau gold bar kita ya berdagang kecil-kecilan lah jadi pertama-tama yang harus kita kumpulin itu kita harus sering farming kita harus sering farming kita kumpulin item-item yang bisa dijual di pasar jadi sebelum kita mulai kita lihat dulu gold kita berapa ya nah jadi gold kita 123.000 itu saya sama sekali gak ada jual senjata atau apapun ya cuman jualan ya item-item kecil-kecilan tapi sering gitu nah kita ke farm lime dulu ya nah disini ada saya tanam kingko seed jadi lumayan ini harga jualnya jadi saya dapetnya tuh bisa nebang pohon di snow ya terus bisa dari hasil tuker poin di stronghold yang di snow ya jadi kita tebangin dulu ini ada sekitar 8 pohon kita lihat berapa nanti hasilnya ya nah ini udah abis ya udah kita tebangin coba kita lihat berapa hasilnya jadi kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 7 stack ya 7 x 20 berarti 140 3 oil nah nah langsung kita jual aja kebetulan saya bela-belain beli tv supaya untuk mudah jualan di rumah jadi saya beli hop fun yaudah beli tv kalau untuk apa namanya skin baju itu ya belakangan aja tinggal ada gathering level 30 kan dapet lagi bisa beli lagi jadi kita cek dulu toko jadi kita lihat dulu harganya harga 3 oil itu berapa sih harga satuannya nah ini 3 oil jadi itu ada yang jual 20 biji 819 berarti harga satunya itu sekitar 41 dia jual nah setelah itu yaudah kita jual bisa sama dengan harganya atau bisa di bawahnya biar cepat laku jadi barang yang saya jual tuh ya gini-gini ya kayak bond bond tuh lumayan mahal tuh nah kita jual ya 39 nanti di marketnya jadi 41 itu saya juga kurang tau kenapa tapi emang kayak gitu dia biasanya ditambahin 2 gitu kalau jual 10 ribu jadi 12 ribu kalau gak salah ya nah ini dia kita jual nah seperti yang saya bilang tadi saya jualannya bond ya jadi kita ambil bond bond nah kebetulan saya banyak bond hasilnya gampang tuh nyari bondnya bisa kita ke valvores kita bisa bunuhin zombie kan gampang tuh jadi kita bunuhin ambil bond atau kita bisa stronghold di valvores tiketnya kita tukar jadi bond saya biasanya nukarnya banyak 140 biji sekali tukar jadi ya lumayan lah hasil jualan kecil-kecilan nah jika kawan-kawan yang udah melakukannya ya bukan untuk nambah saingan ya tapi yang kasihan yang belum kadang-kadang di camp itu banyak tuh bang itu goldnya kok banyak banget kenapa ya gitu nah setelah beberapa saat kita boleh ngelakuin farming atau apa ya jangan ditungguin barangnya laku jadi ini udah laku nih 20 bond udah laku 20 bond 20 bond 3 oil nah itu macam-macam lah pokoknya semua yang bisa dijualin jualin lah jangan terpatok dengan bond atau apa terus kita gak usah jualan gitu kalau udah habis stoknya jangan semua bisa dijualin yang penting jualannya item-item yang jangan udah jadi ya tapi item dasar itu gampang jualannya cepat laku harga juga bersaing jadi kita cek dulu di mail nih udah masuk nih semua nah tuh banyak kan yang kita berhasil jual hasilnya bisa saya pernah dapat jualan begini nih 10k sampai 15k per hari ya dikumpulin aja lama-lama kan jadi banyak sekian dulu video dari saya kalau bermanfaat tolong di subscribe like komen kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh pasti saya balas kok jadi sekian dan terima kasih see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati